Pemirsa debat Perdana Pilkada Jakarta akan segera digelar. Masing-masing paslon yang ikut berkompetisi pun mulai bersiap menghadapi debat nanti. Gelaran Pilkada berlanjut dengan adu gagasan antar calon di acara debat. Debat Pilkada Jakarta akan digelar pada 6 Oktober 2024. Debat akan diikuti oleh ketiga calon gubernur dan wakil gubernur kota Jakarta. Ketiganya pun telah bersiap untuk aduk program mereka dalam penguatan SDM dan transformasi Jakarta. Calon gubernur Jakarta nomor 1 Ridwan Kamil siap ikuti debat Perdana Pilkada Jakarta 2024. Ridwan Kamil sendiri pernah ikuti debat saat bertarung di Pilkada Jawa Barat 2017 lalu. Semoga tidak ada demam panggung, tapi insya Allah siap. Karena pernah mengalami debat begini kan 2 kali ya dalam toilet wali kota. Sama aja, mirip-mirip hanya beda topik dan beda wilayah. Jadi mental insya Allah udah siap. Tak hanya Ridwan Kamil, calon wakil gubernur Jakarta nomor 3 Rano Karno juga sudah siap bertarung dalam debat di akhir pekan ini. Meski tak ada persiapan khusus, namun Rano Karno akui pengalamannya dalam debat sebelumnya sangat membantu. Debat itu kan artinya dengan program. Pasti program kita begini, program dia bagaimana, nanti kita debatkan. Mana yang kira-kira yang visible. Nah sebetulnya seperti itu aja. Buat saya kan debat ini dari mulai 2007 udah berdebat saya. Artinya di media apa, di Pilkada dulu kan wakil bupati, wakil gubernur, gubernur. Itu kan melayu ajang. Jadi buat saya debat itu udah biasa lah gitu. Debat Perdana Pilkada Jakarta 2024 akan digelar hari Minggu 6 Oktober 2024. Tema debat pertama adalah penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta. Sejumlah mekanisme debat telah diatur oleh KPU RI. Di antaranya, debat diikuti pasangan Cagup-Cawagup secara bersama-sama dan debat dibagi menjadi enam segmen yang dipandu oleh moderator. Tujuh panelis akan hadiri debat Cagup-Cawagup. Debat akan berlangsung selama 150 menit yang terbagi 120 menit untuk debat dan 30 menit untuk jeda iklan. Debat digelar agar warga Jakarta bisa mengenal calon dan program-programnya. Dalam debat, rakyat pun menjadi saksi, menyimak dengan harap akan masa depan kota tercinta. Perlu diingat, di Jakarta bukan hanya soal siapa yang menang, tetapi juga siapa yang berani merubah kata menjadi nyata. Tim Liputan, Ainews melaporkan.